Bisa dikatakan pihak Jepang itu mendoktrin pilot-pilot mereka Untuk siap mati dalam medan pertempuran Dan berani mengambil resiko bunuh diri dalam penyerangan Nah jadi bisa dikatakan inspirasinya itu dari Pir Harpor tersebut Yo geng, tekan tombol subscribe geng Skrrt Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng geng Oke, hari ini gue masih dalam masa liburan Dan sekarang ada di ruangan hotel yang lain lagi Karena gue pindah-pindah terus Dan ya kalian bisa lihat sendiri ya Ini setupnya cukup sederhana Dan gue menyempatkan di sela-sela liburan Untuk tetap berbagi informasi dengan kalian Oke, pembahasan kita hari ini Akan berhubungan dengan negara Jepang Mungkin ada teman-teman disini yang berasal dari Jepang Atau mungkin kalian itu adalah keturunan Jepang Atau mungkin kalian penggemar film Jepang Film apa terserah kalian ya Menjelaskan Jepang Oke, hari ini kita akan membahas tentang Jepang Orang Jepang terkenal dengan keberanian mereka Di masa penjajahan Orang-orang Jepang Terkhususnya itu para tentaranya gitu ya Adalah sekelompok orang Yang berani mati Mereka tidak takut akan tajamnya pedang Mereka tidak akan takut Yang namanya kematian Bahkan di dalam budaya mereka Ada sebuah istilah yang disebut dengan harakiri Ini gue rasa di negara manapun Akan takut dengan hal ini ya Karena ini berhubungan dengan bunuh diri Yang dimana tujuannya adalah untuk kehormatan Atau harga diri seorang keluarga Jepang Dan ini menjadi sebuah budaya Oke, namun pembahasan kita hari ini Tidak tentang harakiri tersebut Tapi lebih kepada kamikaze Sejarah daripada kamikaze Dan siapakah orang-orang yang Benar-benar punya nyali gila-gilaan ini Yang berani tergabung ke dalam kamikaze ini Hari ini langsung aja kita bahas Di sisi lain Berbicara tentang kamikaze Ini sudah pasti berhubungan dengan Perang Dunia Kedua Dimana kamikaze ini memang dikenal oleh Seluruh negara di saat itu Sebagai sebuah operasi yang sangat gila Yang dimana mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka Bahkan untuk membunuh sekumpulan lawan Atau sekelompok tentara lawan Mereka harus rela menabrakkan diri Ke kapal-kapal milik lawan mereka Dan itulah yang dilakukan oleh tentara Jepang di saat itu Semua ini bermula pada musim gugur Pada tahun 1944 Di saat itu Jepang sudah terlihat Mulai kehilangan kendali mereka Atas kekuasaan mereka Di perairan Pasifik pada Perang Dunia Kedua Mereka telah banyak kehilangan Pilot-pilot terlatih Serta pesawat tempur mereka Dan di dalam kondisi pesawat tempur mereka Yang semakin menipis Ini membuktikan bahwasannya Kekuatan Jepang ini benar-benar Tidak bisa dilampaui oleh Kekuatan tentara sekutu Karena Jepang ini Gak ada capek-capeknya geng Gak ada lelah-lelahnya Mereka mau diajak perang Dalam setahun penuh Tanpa istirahat Mereka siap Namun sayangnya Yang namanya peperangan ya kan Sudah pasti ada yang kalah Ada yang menang Dan sudah pasti ada orang yang pada akhirnya Titik lemahnya akan ketahuan Dan kekuatan mereka akan semakin menipis Nah Di dalam cerita ini Pihak Jepang sudah terlihat Mulai mengambil tindakan drastis Dalam mempertahankan posisi mereka Di saat itu Tepat pada tanggal 25 Oktober 1944 Mereka menggunakan cara gila Yang dimana cara ini Sama sekali tidak bisa Diantisipasi atau tidak bisa dilawan Oleh negara barat Di saat itu Cara ini disebut dengan Kamikaze Yang dimana ini adalah sebuah Misi bunuh diri Dari para pilot Jepang Apa yang mereka lakukan? Mereka berangkat Dari pangkalan perang mereka Menuju ke arah Pangkalan sekutu Menuju ke beberapa Kapal-kapal sekutu Yang di saat itu Pertempuran sedang berlangsung Di Teluk Leyte Filipina Dan Yang dilakukan oleh Para pilot ini adalah Menyerang dengan Membabi buta Sampai akhirnya mereka Kehabisan peluru Mereka menabrakkan Pesawat-pesawat mereka Ke kapal-kapal Yang ada di sana Jadi bener-bener Gak ada ampun Mereka perang dulu Peluru habis Kapalnya yang jadi peluru Jadi ditabrakkan Ke pasukan lawan Dan di saat itu Lawan gak bisa banyak berbuat Ya kalau misalkan kalian nonton Filmnya ya Terlihat seolah-olah Pihak lawan dan sekutu Ya kan Pihak barat tuh Mampu mengatasi Kamikaze ini Padahal aslinya Mereka tuh bener-bener Kewalahan Semacam Sedang melawan Para taon Yang bener-bener Gak bisa diabisin Jadi mereka Terbang kesana Terbang kesini Hinggap lagi Meledak dan lain-lain Jadi bener-bener Kacau di saat itu Di dalam sejarahnya nih geng ya Banyak orang yang Salah paham Atau salah sangka Dengan serangan Kamikaze ini Di dunia Ada yang namanya Perang Pier Harbor Ini adalah Serangan pesawat tempur Jepang Yang dimana Serangannya di saat itu Mirip seperti Kamikaze Mereka membabi buta Menyerang kapal-kapal Milik Amerika di saat itu Dikarenakan mereka Lebih memilih untuk mati Daripada ditangkap Oleh pasukan Amerika Sebenarnya ini ceritanya Agak sedikit rancu nih geng Banyak orang yang Menyamakan Kamikaze itu Dengan serangan Perharbor ini Padahal dalam sejarahnya Ini dari Sejarah Jepangnya langsung Mengatakan Kamikaze dengan serangan Perharbor ini Berbeda Nah namun sayangnya Di dalam sejarah Sudah banyak misinformasi Yang akhirnya Mencampur adukan Cerita Pier Harbor ini Dengan cerita Kamikaze Perbedaan daripada Serangan Perharbor Dengan Kamikaze Adalah pada tahunnya Perharbor itu 1941 Kamikaze itu 1944 Yang dimana Bisa dikatakan Serangan Kamikaze ini Justru terinspirasi Dari pendahulu mereka Yang menyerang Pada kejadian Perharbor tersebut Bisa dikatakan Pihak Jepang itu Mendoktrin Pilot-pilot mereka Untuk siap mati Dalam medan pertempuran Dan Berani mengambil resiko Bunuh diri Dalam penyerangan Nah jadi Bisa dikatakan Inspirasinya itu Dari Pier Harbor tersebut Lalu bagaimana Sejarah terbentuknya Pasukan Kamikaze ini Mari kita bahas Satu persatu Sebelum Perang Dunia Kedua Jepang Itu adalah Sebuah negara Yang tidak berhasil Dijajah oleh Negara asing manapun Karena mereka Bener-bener kuat Dan siap mati Untuk negaranya Di dalam sejarahnya Memang Jepang ini Kekaisarannya itu Sempat beberapa kali Hampir ditaklukkan Oleh bangsa Mongol Seperti yang kita tahu ya Kekaisaran Mongol Juga salah satu Kekaisaran terkuat Di dunia Di zaman itu Kejadiannya itu Pada tahun 1200an Namun sayangnya Bangsa Mongol ini Gagal menaklukkan Jepang Itu dikarenakan Bencana badai Jadi dihalangi oleh alam Orang-orang Jepang Di saat itu Sangat mensyukuri Kejadian tersebut Yang dimana Badai tersebut Mereka sangat-sangat Sucikan Kejadian Ketika bangsa Mongol Ingin menyerang Jepang Itu malah Dihalangi oleh Sebuah badai Yang dimana Akhirnya Orang Jepang Menyebut badai tersebut Dengan badai suci Yang dalam bahasa Jepang Diartikan Kamikaze Jadi Di saat itu Mereka menyebut Kamikaze itu Artinya Badai suci Angin suci Atau Angin Tuhan Jadi Mereka itu Terbantu oleh badai tersebut Maka dari itu Bangsa Mongol Tidak bisa Menaklukkan mereka Nah itu Sejarah nama Daripada Kamikaze itu Jadi dikarenakan Badai itulah Akhirnya Bangsa Mongol Memilih Untuk mundur Dan Hal tersebut Menambah sejarah panjang Bahwasannya Jepang Tidak pernah Ditaklukkan Oleh bangsa Manapun Nah itu Sejarah daripada Nama Kamikaze Nah sementara Dari mana Sejarah Kalau orang Jepang ini Menganggap Kalau bunuh diri itu Adalah sebuah Tindakan yang suci Nah ini sejarahnya juga Panjang nih geng Yang dimana Budaya bunuh diri itu Memang sudah melekat Dengan orang Jepang Sejarah ritual Bunuh diri ini Adalah salah satu Sejarah panjang Di kehidupan Masyarakat Jepang Hal ini telah menjadi sebuah praktik Yang sangat umum Di kalangan orang Jepang Sejak zaman Samurai kuno Yang dimana Namanya itu adalah Sepuku Alias Tindakan bunuh diri Untuk sebuah Kehormatan Atau untuk sebuah Pengampunan Biasanya Orang yang melakukan Sepuku ini Itu gara-gara Mereka itu Tidak mau ditangkap Di medan perang Alasannya cukup simpel Yaitu Apabila mereka berperang Terus mereka kalah Ditangkap oleh Pasukan lawan Ya otomatis mereka akan Menjadi kacung Layaknya binatang Diperlakukan tidak Semenah-menah Dan disiksa Ya sebenarnya Orang Jepang Tidak takut disiksa Yang mereka takutkan adalah Mereka dihinakan Atau martabat Mereka itu direndahkan Karena memang Masyarakat Jepang ini Sangat menjaga Yang namanya Kehormatan diri Makanya mereka itu Sampai detik ini Sangat disiplin Mereka itu Sampai detik ini Sangat menjaga Martabat dan wibawa mereka Itu akibat Dari Sejarah mereka Sejarah panjang mereka Dalam menjaga Harga diri mereka Ya kecuali Kakek Sugiono ya Kakek Sugiono udah beda cerita Beda yang dia jaga Nah intinya Budaya bunuh diri Jepang ini muncul Karena mereka itu Sangat menjaga Martabat mereka Ketimbang gue harus Jadi tawanan lu Ketimbang gue harus Jadi kacung lu Ketika gue kalah Mendingan gue Berserah diri kepada Tuhan Gue bunuh diri Melakukan yang namanya Sepuku itu Lalu Lu gak bisa memiliki Gue seutuhnya Gitu kan Lu gak bisa memiliki Gue sebagai Makhluk hidup Lu hanya bisa melihat Mayat gue ya Buat apa juga Mau disiksa juga Gak akan tersiksa Sudah jadi mayat Gitu Budaya ini Budaya kehormatan Dan juga budaya Tidak ingin menjadi Seorang tawanan Karena memang menjadi Seorang tawanan Tidak ada dalam Kamus tentara Jepang Budaya tersebut nih geng Tidak hanya menjadi Sebuah ideologi Bagi tentaranya doang Masyarakat Jepang Sekalipun Masyarakat biasa Mempunyai pemahaman Yang sama Yang dimana Daripada Gue ditangkap Mendingan gue mati Bunuh diri Hal ini Terbukti dari Sebuah perang Pada tahun 1945 Yaitu Perang Okinawan Di saat itu Jepang melawan Amerika dan Sekutu Di saat mereka Sudah mulai terdesak Para tentara Jepang Memberikan granat Granat Bom Kepada setiap Masyarakat yang ada Di sana Fungsinya apa? Ya kalau misalkan Kita rakyat Indonesia Diberikan senjata Diberikan granat Ya kita lempar ke lawan Itu hal yang masuk akal kan? Tapi enggak Granat yang diberikan Oleh tentara Jepang Kepada masyarakatnya Fungsinya adalah Untuk Bunuh diri Apabila Tentara musuh Mulai menguasai Daerah tersebut Terus Di kasus lain Dalam perang yang disebut Dengan Perang Saipan Di kasus ini Banyak sekali Masyarakat Jepang Serta tentara Jepang Yang memilih Untuk melompat Dari tebing Yang disebut dengan Tebing Banadero Saat ini disebut dengan Tebing Bunuh Diri Jadi ini cukup angker Ini tebing Karena sejarahnya Cukup kelam ya Dimana di saat itu Mereka merasa Daripada gue ditangkap Oleh tentara Amerika Lalu diperkosa Dijadikan seperti budak Gitu ya Lebih baik Melompat Bunuh diri Sampai mati Walaupun Sebenarnya nih geng ya Di dalam sejarah Dikatakan Tawanan-tawanan Tentara Amerika Itu biasanya Diperlakukan Agak sedikit lebih Manusiawi Dibandingkan Tawanan tentara Jepang Malah sebaliknya Sebenarnya Kalau ditawan Tentara Jepang Lebih kejam Daripada ditawan Oleh tentara Amerika Karena Amerika tuh Mereka tuh Agak sedikit Lebih patuh Kepada Peraturan yang dibuat Di dalam Konvensi Genewa Yaitu Sebuah konvensi yang Mengatur Aturan dalam perang Untuk memperlakukan Tawanan Warga sipil Serta hal-hal lain Yang lebih Memanusiakan manusia Memang agak Terdengar sedikit Aneh gitu ya Masa ya orang Saling membunuh Ada toleransinya Tapi ya itulah Yang terjadi Di dalam perang Yang cukup Membingungkan ini Itu dia tadi Sejarah daripada Asal-muasal Nama Kamikaze Dan juga Kenapa Warga Jepang Sangat berani Untuk bunuh diri Jadi ada alasannya Jadi Kata Kamikaze Serta Pemahaman rakyat Jepang Yang lebih memilih Bunuh diri Demi kehormatan Akhirnya Digabung menjadi satu Jadi Kamikaze ini adalah Upaya untuk Menjadi sebuah Badai suci Dalam menyelamatkan Negara Serta kehormatan mereka Dengan cara Melakukan bunuh diri Sekarang kita akan Membahas kepada Program Kamikaze Yang dibuat Oleh Jepang Atau pemerintahan Jepang Di dalam budaya Jepang Mereka tidak mengenal Yang namanya Gagal Mereka mati Mereka akan tumbuh lagi Mereka akan berjuang lagi Itulah Jepang Meskipun di dalam sejarah Mereka itu sudah Dibom habis-habisan Ancuran-ancuran Sebanyak dua kali Menggunakan bom atom Namun Pihak militer Jepang ini Tetap melakukan Upaya kudeta Yang dikenal dengan Insiden Kyujo Di dalam insiden Kyujo ini Sangat unik nih Jadi gini Gue berikan contoh dulu nih ya Di dalam pertempuran Antara Rusia dan Ukraina Dimana Rakyat Ukraina Sebagian besar Meminta presiden mereka Untuk menyerah Untuk menghentikan perang Karena kenapa Ya mereka sadar Mereka salah Dan tidak sanggup Melawan Rusia Nah itu kan permintaan Yang cukup Apa ya Itu yang cukup Normal gitu Kayak kita aja gitu ya Kayak kita meminta Presiden Jokowi Udah Pak D Udah Pak Jokowi Jangan ikut campur Urusan Rusia Dan Ukraina Nanti kita bisa Berurusan yang sangat berat Nah itu adalah Pemikiran yang normal Dari seorang rakyat Yang gak mau ribet Yang gak mau Negaranya tuh Hancur lebur Gara-gara perang Nah tapi berbeda Dengan militer Jepang Atau rakyat Jepang Dalam insiden Kyujo Mereka justru Menyerbu Kekaisaran Jepang Meminta raja mereka Untuk tidak menyerah Gila gak tuh Mereka tuh tetep Wah kita mati aja deh Rame-rame Gak apa-apa Tapi jangan nyerah Kehormatan kita Harus kita pertahankan Di dalam hal ini Kementerian Pertahanan Dan beberapa Pejabat militer Jepang Menyerbu istana Kekaisaran Agar Kaisar ini tidak menyerah Dan ini terjadi Pada tanggal 15 Agustus Tahun 1945 Namun sayangnya Dalam hal ini Kudeta itu gagal Permintaan daripada Para pemimpin Pertahanan Jepang ini Itu gagal Karena Kaisar lebih memilih Untuk menyerah Akhirnya Pemimpin daripada Kudeta ini Merasa harga dirinya dia Tidak dihargai Atau diinjak-injak Oleh Kaisar Atau diinjak-injak Oleh keputusan Kaisar Yang menyerah kepada Pasukan lawan Di saat itu Amerika Akhirnya Si pemimpin Yang bernama Kenji Hatanaka Dan juga Jiro Shizaki Mereka lebih memilih Untuk bunuh diri Dan menembak Kepala mereka Tepat di depan Atau di halaman istana tersebut Jadi kalian bayangin tuh ya Harga diri Mereka Lebih berharga Dibandingkan nyawa Jadi ketika Mereka merasa Gila kita kalah Kita gagal Ini gak ada di dalam kamus kita Kita gagal Yaudah gagal Artinya mati Daripada hidup Di dalam Hinaan Dan rasa malu Karena harga diri Dan wibawa mereka Sudah diinjak-injak Nah jadi Segitunya tuh Orang Jepang Jadi jangan heran nih ya Dalam kita membahas Kamikaze ini Sejarah bunuh diri mereka Itu sudah panjang sekali Mereka tuh sudah banyak Melakukan bunuh diri Dan mereka kehormatan Jadi kamikaze itu Mungkin takjub Kita melihatnya Tapi bagi warga Jepang Itu hal yang biasa Ya memang Budaya kita bunuh diri Apabila kehormatan kita Sudah diinjak Kita kembali dulu nih geng Ceritanya kita alur mundurkan Setahun sebelum Akhirnya Kaisar ini Menyerah Ada seorang Kapten Angkatan Laut Jepang Yang bernama Motohari Okamura Dia mengklaim Kalau dia tuh Mempunyai sebuah program Atau taktik perang Yang mana taktik ini Akan menguntungkan Pihak Jepang Nah ini setahun Sebelum mereka menyerah ya Dia tempat mengajukan nih Sebuah taktik nih Di dalam sarannya dia ini Juga sebuah saran yang gila Yang dimana Dia menyarankan Aksi serangan bunuh diri Terhadap pasukan musuh Yang mana Di dalam aksi serangan bunuh diri ini Akan membuat Jepang menang Jadi memang otak mereka Sengklek Jadi sebelum menyerah juga Mereka udah Sengklek mereka Apa-apa tuh Kita serangan bunuh diri Kita serangan langsung Jadi tuh intinya gini Mereka itu tidak percaya Akan peluru Yang menyasar ke lawan Mereka itu ingin Setiap detik peluru yang terbang Setiap detik bom Yang mengarah ke musuh Itu bener-bener terarah Dan mereka kontrol Jangan ada satupun yang meleset Itu pemikiran orang Jepang Dan di dalam kejadian ini Gilanya nih ya Kapten angkatan laut Yang bernama Okamura ini Meminta pasukan mereka Masuk ke dalam Sebuah torpedo Kalian bayang tuh Torpedo men Apa kayak bom gitu Tapi ada orang di dalamnya Supaya apa Supaya torpedo itu Bisa dikendalikan arahnya Jadi kayak lo bawa mobil Tapi isinya bom Kayak lo bawa kapal selam Tapi isinya bom Jadi torpedo ini Sengaja ingin ditabrakan ke musuh Tapi harus dengan Kendali seseorang tentara Atau seorang perjurit Di dalamnya Agar arah torpedo itu Terkendali Dan benar-benar Terarah kepada musuh Jadi segitunya Orang Jepang tuh Ambisiusnya Untuk membunuh musuhnya Mereka tidak takut mati Yang penting Musuhnya juga ikut mati Gila gak tuh Itu hanya Salah satu dari sekian banyak Aksi atau program bunuh diri mereka Ada program lain nih geng Yang disebut dengan Fukiuru Nah ini adalah Sebuah program memakai Sebuah rompi Yang isinya bom Bomnya itu gak tanggung-tanggung Beratnya itu 15 kg Dan ketika Perjurit Jepang diminta Untuk pakai Jazz tersebut Atau rompi tersebut Mereka diminta untuk Berenang Mengarah ke kapal musuh Karena pake otak aja ya 15 kg Kita harus berenang Itu aja udah kewalahan Ya kan 15 kg bomnya Kita harus berenang tuh Ngangkat 15 kg Sampai disana Gak dikasih nafas Langsung meledakan diri Itulah program Jepang Yang sangat-sangat kejam Yang lebih gila Dan ini adalah Salah satu dari sekian Banyak program bunuh diri Yang salah satunya Ya kamikaze tadi Namun pada akhirnya Mereka juga berpikir Kayaknya kurang efektif gitu ya Melancarkan serangan Menggunakan Fukiuru Dan serangan bunuh diri Satunya disebut dengan Kaiten Itu kurang efektif Akhirnya Mereka lebih memilih Serangan kamikaze Menggunakan pesawat Serangan kamikaze Menggunakan pesawat ini Mereka itu menggunakan Pesawat yang disebut dengan Ohka Atau dengan nama lain tuh Adalah Bunga Sakura Ohka sendiri Ini adalah sebuah Pesawat modifikasi Yokosuka MXY7 Yang dilengkapi dengan Bahan peledak Dengan berat Hampir 1200 kg Bahan peledak Di dalam pesawat tersebut Ohka ini Sebelum dilepas Landaskan gitu ya Untuk menyerang target Itu diangkut dulu Menggunakan Pesawat bermerek Mitsubishi G4M Jadi ini adalah sebuah Pesawat pengangkut Dan mungkin Ini agak familiar Dengan kalian ya Mitsubishi Merek mobil yang banyak Sekali di Indonesia Nah itu Merek mobil Jepang Ternyata itu juga Merek pesawat Dan sudah ada Dari jaman Perang dunia dulu Nah mungkin Agak seru kali ya Kalau misalkan Di next episode Kita membahas Brand-brand Jepang Yang dulunya Ternyata dipakai Untuk perang gitu ya Kayak Mitsubishi ini Mungkin nanti kita bisa bahas Di next episode Oke kita kembali ke sini lagi Pilot Kamikaze Yang mengendalikan Pesawat Ohka ini Biasanya akan Menuju Ke arah target Jadi mereka itu Gak menjauh Kebanyakan daripada pesawat Biasanya cuma lewat Terus melepaskan Tembakan Kalau mereka enggak Mereka bener-bener Menuju ke arah lawan Lalu dari jarak dekat Mereka akan melepaskan Tembakan peluru Dari pesawat tersebut Yang membuat Para pihak sekutu Atau pihak lawan Agak kewalahan Dalam melawan pesawat Ohka Yang dikendalikan oleh Para pilot Kamikaze ini Adalah Pesawat ini sudah dimodifikasi Dengan kecepatan Yang cukup gila Yang dimana di saat itu Mereka benar-benar Tidak bisa Mengunci target Dikarenakan target Bergerak dengan sangat cepat Dan lincah Pada akhirnya Ketika mereka menyerang musuh Layaknya laler gitu ya Jadi musuh Misalkan Kita nih Kita nih musuh nih ya Ini kita dilalerin sebanyak-banyaknya Kita mau tepok dari kiri kanan Mati satu Ada satu lagi Mati satu Ada satu lagi Nah begitulah Serangan dari Kamikaze ini Dan ketika mereka sudah Kehabisan amunisi Hal yang akan mereka pilih adalah Bunuh diri Dengan cara Menabrakan pesawat mereka Langsung Hancur Ke arah kapal Atau kendaraan Daripada musuh mereka Hingga hancur lebur Jadi bisa kebayang ya Gimana Kamikaze ini Benar-benar Nekat gitu Serangan daripada Kamikaze pertama Itu terjadi pada 25 Oktober 1944 Ketika mereka melawan Jepang Di Teluk Leite Filipina Dan mereka menargetkan Beberapa kapal Induk Perang Amerika Meskipun di dalam Kejadian ini Tentara Amerika Berhasil menembak jatuh Beberapa pesawat Kamikaze Atau pesawat Ohka ini Namun Pihak Jepang Justru lebih gila Mereka berhasil Menenggelamkan Banyak kapal USS milik Amerika Dan membunuh Hampir ratusan Tentara Amerika Sementara Para pejuang Kamikaze ini Ya orangnya bisa dihitung jari Gitu geng Yang paling gila terjadi Pada tanggal 6 April 1945 Yang dimana Di saat itu Serangan besar-besaran Terjadi Ketika lebih dari 300 pilot Kamikaze Jepang Menyerang target mereka Terhadap Amerika Dan sekutu Nah di dalam hal ini Mereka menyerang Angkatan Darat Dan Angkatan Laut Amerika Yang berada Di Okinawa Serangan Kamikaze terakhir Itu terjadi Di hari yang sama Ketika Jepang akhirnya Menyerah tanpa syarat Namun Di hari tersebut Tidak semua Perwira militer Jepang Menerima kabar Akan kekalahan Jepang Di saat itu Jadi mereka beranggapan Ya oh oke Jepang masih perang nih Kita masih perang Melawan Amerika Kita masih kuat Padahal sebagian besar Daripada Jepang Sudah menyerah Atau sudah mengalami Kekalahan Lalu beberapa jam Setelah menyerahnya Jepang Atau kekalahan Jepang Akhirnya Banyak sekali Para petinggi-petinggi Militer Jepang Salah satunya adalah Matome Ugaki Yang dimana Mereka merasa malu Karena telah kalah Dengan pihak asing Akhirnya mereka memilih Yang namanya Sepuku Atau bunuh diri Atau mungkin Yang lebih teman-teman kenal Di arah kiri Sementara Program kamikaze Alias bunuh diri Menggunakan pesawat tersebut Adalah sebuah Program putus asa Dari pihak Jepang Jadi mereka udah Gak punya pilihan Mereka sudah didesak Mereka sudah dihabisi Bahkan dibong negaranya Tapi Mereka tetap malu Kalau mereka kalah Jadi pilihannya adalah Yaudah kita mati bareng-bareng Kita mati sekalian Akhirnya mereka memilih kamikaze Atau menabrakkan Pesawat mereka Kepada para musuhnya Nah disaat itu Lebih daripada 3000 nyawa Tentara Jepang Akhirnya mati sia-sia Dan bahkan ada 1500 nyawa Tentara sekutu Juga mati sia-sia Dan dalam kejadian itu Juga menghancurkan Sekitar 300 Kapal perang Negara sekutu Namun di dalam Hal tersebut Memang secara Wibawa Jepang itu gila ya Mereka mempertahankan Martabat Dan harga diri mereka Namun ya Tidak bisa Dipungkiri Kalau mereka kalah Dan yang memenangkan perang Di saat itu adalah Amerika dan sekutu Nah jadi Dari situ Teman-teman gue harap Sudah paham ya Kenapa kamikaze ini terjadi Pertama Asal-muasal Kata dari kamikaze itu adalah Badai Yang mana badai ini Dianggap sebagai Angin suci atau Angin Tuhan Yang membuat Masyarakat Jepang Terlepas daripada Penaklukan bangsa Mongol Kenapa nama kamikaze Pada akhirnya dijadikan Sebagai sebuah program Serangan bunuh diri Itu ya dikarenakan Sejarah yang Membuat mereka selamat Di saat itu Jadi program kamikaze ini Adalah sebuah program Bunuh diri Yang dimana bunuh diri Adalah budaya yang Sudah turun-temurun Di Jepang Dan kamikaze ini Menjadi salah satu Cara mereka untuk Menyelamatkan kehormatan Negara mereka Cuma ada yang sedikit unik nih Yaitu Kenapa Pilot Jepang Itu masih memakai helm Di saat melakukan Serangan kamikaze Padahal kan mereka Sudah masuk ke dalam Sebuah pesawat Yang isinya itu adalah Bahan peledak Dan tujuan mereka Memang buat mati gitu kan Terus kenapa Masih pakai helm gitu Apa fungsinya helm Kalau ujung-ujungnya Lo juga mati Sebenarnya Ini merupakan Sebuah hal yang Banyak orang salah paham Apa yang mereka gunakan Itu bukan helm Tapi flight caps Yang dimana itu Terbuat dari kulit Untuk menutupi kepala Dan telinga Para pilot Hal ini sebenarnya Mereka gunakan Itu dikarenakan Di perang dunia kedua Para pilot-pilot tersebut Itu melakukan Sebuah aksi yang ekstrim Berbeda dengan pilot-pilot Jaman sekarang ya Kalau pilot pesawat Tempur jaman sekarang Mereka menutup Kaca kokpitnya Tapi pilot di jaman Perang dunia kedua Itu ekstrim banget Mereka itu gak pakai kaca Kaca kokpitnya mereka buka Jadi mereka itu terbang Dengan angin yang benar-benar Ngibasin kepala mereka Ngibasin mata mereka gitu ya Benar-benar Angin kencang gitu Jadi fungsi daripada Flight caps Yang terbuat dari kulit itu Untuk melindungi kepala mereka Dari angin Dari panas Serta dari hujan Jadi ketika hujan pun mereka tetap membuka Kaca kokpit Apa gak rusak Isi dalamnya Ya yang terjadi seperti itulah Karena di jaman dulu Elektrikalnya belum digital Jadi kalau misalkan kena air Ya gak apa-apa gitu Semuanya masih analog di saat itu Jadi kalau kena air Gak terlalu Berdampak gitu Contohnya kayak Jam tangan Jam tangan kan Kalau yang digital Kalau kena air rusak Tapi kalau misalkan yang analog Biasanya tidak akan cepat rusak Nah itulah yang terjadi Pada pesawat-pesawat tempur Jaman dulu Lalu Apa yang mereka harapkan Dari terbang Dengan kokpit terbuka Sampai harus susah payah Pakai flight caps lagi gitu Padahal kalau mereka tutup Lebih aman Nah ternyata Ini mereka lakukan Untuk apabila Masih ada kesempatan Untuk menyelamatkan diri Mereka masih bisa keluar Nah jadi Intinya adalah Sekelas Pilot kamikaze sekalipun Masih jaga-jaga Apabila masih ada Kesempatan mereka Untuk menabrakkan pesawat mereka Dan menghancurkan kapal musuh Tapi mereka masih bisa selamat Ya kenapa tidak Makanya Sebagian daripada Pilot pesawat tempur Di jaman perang dunia kedua Terkhusus untuk Pilot Jepang Ketika mereka melakukan pendaratan Itu kokpitnya Dalam kondisi masih terbuka Terus tujuan lain Daripada kokpit terbuka Di saat terbang adalah Lebih leluasa dalam melihat Atau pandangan mereka Tidak terganggu Fungsi daripada flight cap Atau helm terbang mereka itu Adalah untuk Menjaga suhu tubuh mereka Agar tidak kedinginan Sesimpel itu Nah jadi intinya adalah Helm Atau flight caps Yang terbuat dari kulit itu Tidak akan membantu Nyawa mereka sama sekali Hanya membantu Mereka dalam perjalanan Menuju misi mereka Nah semoga Cerita atau informasi Danteng kami Kaze ini Bisa menambah wawasan Teman-teman semua Dan menambah informasi baru Bagi teman-teman semua Oke sampai ketemu Di episode selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton